Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS, pusatnya informasi otomotif lokal dan internasional Gejolak perkembangan dan persaingan dari produk electric vehicle atau yang sering kita sebut sebagai mobil listrik yang memanas ya guys Yup, kendaraan yang digadang-gadang bakal menjadi alat transportasi di masa depan ini memang mulai banyak peminatnya Salah satu pabrikan asal Jepang yang sering kita kenal dengan logo 3 beliannya yaitu Mitsubishi Gak mau kalah buat turun juga nih dalam meramaikan pasar mobil listrik ini Dikenal dengan nama produk Mitsubishi AirTrak, akhirnya Mitsubishi telah merilis mobil listriknya yang bertipe SUV nih guys Hmm, gimana nih guys? Apakah produk AirTrak dari Mitsubishi ini bakal bikin Honda dan Toyota jadi ketar-ketir? Gimana sih kira-kira elektrik SUV dari Mitsubishi ini? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Ini dia, calon SUV sejuta umat resmi diperkenalkan Mitsubishi, pesaing Honda dan Toyota versi dari NHIS Dikembangkan bersama perusahaan otomotif asal China Emang nih ya guys, sekarang tuh bukan lagi tuh jamannya morni kompetisi Tapi udah eranya buat jadi kolaborasi, asik Terbukti nih, buat ngembangin produk AirTrak ini Mitsubishi Motors bekerja sama dengan perusahaan otomotif asal China Yaitu Guangzhou Automobile Group atau GAC AirTrak ini dikembangkan dengan basis dasar dari saudaranya yaitu GAC Ion V FDI aja sih, sebenernya kerjasama GAC dengan Mitsubishi ini ternyata udah berlangsung sejak lama loh Tepatnya di tahun 2012, Mitsubishi Motors dan Guangzhou Automobile resmi mendirikan perusahaan joint venture Atau perusahaan patungan yang akhirnya diberi nama GAC Mitsubishi Motors Co.LTD Balik lagi ke si AirTrak ini tadi guys, walaupun pengembangannya berbasis dasar dari model GAC Ion V Tapi secara tampilan Mitsubishi AirTrak lebih mengusung pahatan desain Dynamic Shield khasnya Mitsubishi Yang mana gaya desain ini bisa kita lihat juga dari model Mitsubishi Expander Makanya GMMC sendiri gak nyebutin sih kalau AirTrak dan Ion V ini memiliki kesamaan Presiden dan Chief Executive Officer dari Mitsubishi Motors sendiri yaitu Takau Kata Nyebutin kalau SUV terbaru mereka dinamai dengan AirTrak Agar banyak pelanggan dari mereka yang bisa nikmatin sensasi petualangan Dan aktif saat mengendarai mobil listrik murni ini Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Tampilan desain eksterior futuristik Mitsubishi AirTrak Remender lagi nih guys, walaupun platform dasar dari AirTrak ini berasal dari Ion V Tapi mereka gak bener-bener sama loh ya Hal ini tuh terbukti kalau dilihat dari tampilan depannya AirTrak ini lebih mirip ke arah Mitsubishi Expander Yang baru juga dirilis di Indonesia belakangan ini Desain Dynamic yang diaplikasikan ngasilin lampu utama dan daytime running light Atau DRL LED yang berbentuk T-shape Namun yang jadi pembeda dari AirTrak ini sendiri dengan Expander adalah di bagian grillnya aja AirTrak dengan grill tertutup sedangkan Expander punya grill dengan saluran udara Tak seperti Expander yang memiliki mesin di depan AirTrak ini tidak membutuhkan saluran udara untuk mendinginkan mesinnya ya guys Lanjut, kita putar sedikit ke bagian samping ya Di sepanjang sisi, AirTrak memiliki pegangan pintu yang rata seperti Ion V Tapi bedanya terdapat pilar C berwarna hitam yang menciptakan tampilan sedikit mengembang Tampilan seperti inilah guys yang membuatnya terlihat futuristik dan dinamis mengikuti perkembangan zaman Kita geser ke bagian belakangnya ya Kelihatan juga di sana, lampu di bagian belakang ini Si Mitsubishi masih mengaplikasikan bentuk T-shape untuk dijadikan desain dasarnya Akan tetapi bedanya dengan Expander ialah lengkungannya guys Kalau di Expander lengkungan T-shape terlihat ke arah atas Di AirTrak ini dia kelihatan lengkungan T-shape-nya tuh mengarah ke bawah Oh iya, untuk dimensinya sendiri karena platform dasar mobil ini sama dengan Ion V Maka ukurannya nggak jauh beda guys Secara dimensi, AirTrak ini memiliki panjang 4586 mm Lebar 1920 mm dan tingginya 1728 mm Serta wheelbase atau jarak sumber rodanya sekitar 2830 mm Interior minimalis berteknologi kas Mitsubishi Kita masuk ke bagian interior guys Mulai dari dashboard depan kita akan disuguhin layaknya melihat Expander Yup, dashboard untuk AirTrak mengadopsi desain horizontal axis Yang dipakai oleh Expander Fast Lift juga Di bagian tengah dashboard tampak head unit layar sentuh berukuran 12,3 inci Sementara itu kita turun dikit ke bagian konsol bagian tengah Tampak rotary gear selektor yang bersanding dengan rem parkir elektronik Ada juga cup holder, wireless charger dan tombol-tombol kontrol lainnya Lalu tersedia juga ruang penyimpanan tambahan yang terletak di bawah area ini Sandaran tangan dan gagang pintu dalam juga dirancang khusus untuk AirTrak Dalam artian desain ini tidak mengadopsi dari kendaraan model lainnya ya Kalau kita lihat dari bagian posisi kursi-kursinya AirTrak ini merupakan kendaraan dengan kapasitas 5 penumpang atau 5 seater Untuk sebuah crossover compact AirTrak sangat lapang di bagian belakang Karena ada platform listrik khusus dengan lantai yang benar-benar rata Dan jarak sumber roda yang cukup panjang Spesifikasi daya performa AirTrak Kali ini kita kulik bagian performa dari AirTrak yang merupakan kendaraan listrik ini ya guys Meskipun wujudnya sudah diperlihatkan Namun pihak Mitsubishi masih merahasiakan jantung pacu yang dipakai hingga waktu pelucarannya kapat Akan tetapi karena platform dasarnya kita ketahui berasal dari IONV Maka tentunya tidak bakal jauh beda kan ya Motor listrik yang dipakai diklaim mampu menghasilkan daya sebesar 181 PS atau sekitar 135 kW Dan torsinya sebesar 350 Nm Kemudian untuk baterainya sendiri berkapasitas 70 kWh Yang mana bila mengacu standar Cina Light Duty Vehicle Test Cycle Mitsubishi ngeklaim AirTrak listrik bisa menempuh jarak 520 km Pabrikan juga mendesain baterainya agar dapat diisi dengan pengisian daya AC 6,6 kW hingga 11 kW Yang hanya butuh waktu sekitar 43 menit untuk mencapai 80% dari 30% Baterai itu dipasang di lantai yang memberikan gravitasi rendah dan distribusi berat yang ideal Harga dan penjualan resmi Banyak sumber yang bilang kalau AirTrak ini akan diluncurin resmi di musim semi 2022 di Cina nanti Seperti yang kita bahas di awal tadi, mobil ini tuh bakalan diproduksi sama GMMC Yang merupakan perusahaan joint venture antara Mitsubishi Motors dengan Guangzhou Automobile Group Rencananya AirTrak akan dijual dengan harga kisaran 210.000 yuan hingga 240.000 yuan atau setara dengan 500 jutaan rupiah Hmm patut ditunggu juga nih ya kabar-kabarnya nanti Apa kira-kira akan dijual juga untuk pasar internasional di luar Cina? Semoga aja deh ya Kira-kira bagaimana penjualan Mitsubishi AirTrak ini nantinya guys? Share pendapatan hari kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan которое